Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini kita akan membincangkan lebih lanjut Tentang perkembangan baru Tudingan Amerika terhadap China Tampaknya Amerika melangkah lebih jauh Untuk menarget Beijing Bahwa virus ini memang Suatu upaya yang sengaja Dilakukan Beijing untuk membuat kekacauan di seluruh dunia Terutama adalah dalam kaitannya dengan berbagai persoalan Yang dihadapi oleh Amerika Ini terjadi Dikemukakan dalam sebuah dokumen setebal 15 dalaman Yang disusun oleh 5 years Jadi intelijen gabungan Yang merupakan gabungan dari Amerika Serikat Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Inggris Itu dikemukakan bocor di Sunday Telegraph Australia Dan kemudian dikutip oleh koran dari Rusia Russian Today Jadi kalau tempoh hari kita beranggapan bahwa Donald Trump tampaknya cukup emosional dengan mengkambing hitamkan China berkenaan dengan virus ini Tampaknya menteri luar negeri Amerika sendiri Yang sebetulnya adalah mantan direktur intelijen Amerika Mac Pompey Berbicara di televisi Amerika Serikat pada hari Minggu Jadi baru kemarin saja Mengatakan bahwa Apa yang terjadi di China Tesis besar yang terjadi di China adalah Bahwa virus ini akan Dikembangkan dari Atau setidak-tidaknya bocor dari Laboratorium Virologi Wuhan Ini memang persoalan yang sangat besar Karena Apapun yang terjadi Ini hancur-hancuran Baik bagi Amerika maupun bagi China Tapi siapa yang hancur duluan Amerika atau China Atau dua-duanya akan hancur duluan Dengan penyebaran virus yang tidak terkendali ini Komentar Pompeo Datang ketika sebuah surat kabar dari Australia ini Daily Telegraph atau Sunday Telegraph Melaporkan bahwa China sengaja menekan Atau menghancurkan bukti tentang wabah itu Dalam serangan terhadap transparansi internasional Yang sudah menelan korban ratusan ribu orang Pada saat itu memang baru puluhan ribu Ketika China mengambil satu tindakan untuk Menekan tentang transparansi internasional Tapi intinya adalah bahwa Jika misalnya satu faktor masih diabaikan dahulu Apakah virus itu ditularkan dari koleng lawar Atau dari virologi Yang jelas tudingan yang dikembangkan Dan ini mulai diteliti secara rinci Oleh lima negara tersebut Yang kita bisa sebut sebagai five years Ditambah dengan Perancis dan Jerman Yang tampaknya juga bergabung dengan kondisi ini Untuk melihat secara lebih jelas adalah Bahwa memang China Dan ini juga dipublish oleh media China Oleh pejabat China itu sendiri Tidak segera mengambil tindakan Untuk mencegah penyebaran virus corona ini Bahkan media-media China sendiri mengatakan Atau gubernur dari Hubei sendiri mengatakan Bahwa lima juta orang dari Hubei itu Keluar Yang menjadi masalah Kemudian adalah bahwa keluarnya Orang-orang dari Hubei itu Bukan ke provinsi-provinsi lain di China Tetapi ke luar negeri Itulah mengapa Provinsi-provinsi lain di China Di luar Hubei Tingkat infeksi dari virus corona ini Tidak separah Dan tidak cukup memadalah Tidak seberapa dibandingkan dengan Perkembangan yang ada di Eropa Maupun yang ada di Amerika Ada apa ini? Yang kedua adalah Bahwa China dianggap Tidak cukup Memberikan kesempatan kepada Ahli-ahli virologi Atau ahli-ahli penyakit Menular di seluruh dunia Untuk menilai Seberapa berbahayanya virus tersebut Bagi kehidupan umat manusia Begitu juga Amerika yang gilirannya juga Menuding WHO Juga tidak cukup Memberikan warning kepada Masyarakat global tentang Beratnya penyakit ini Sehingga Amerika mengambil Tintakan untuk Menghentikan Pendanaan yang Dari Amerika terhadap WHO itu Bahkan memang Kalau kita lihat Laporan-laporan dari WHO itu sendiri Mengatakan bahwa Virus corona ini Merupakan Epidemi yang ada di Di China Tetapi Tampaknya tidak Memberikan warning kepada Masyarakat internasional Bukan menjadi pandemi global Begitu Dan itu membuat Masyarakat internasional Terlena dengan Penjelasan dari WHO itu Tersebut itu Yang jelas Apa yang Tampaknya hari ini Tak tertahankan oleh Amerika adalah Penderitaan yang Cukup besar Yang diakibatkan oleh Virus corona ini Ya Amerika sudah Hampir 1.200.000 orang Jumlah Yang terinfeksi Virus corona ini Dengan korban meninggal Nyaris 7.000 orang Ya Satu jumlah yang luar biasa Belum lagi Kerusakan ekonomi Ya Dan juga Kerusakan sosial Kita lihat bahwa Masyarakat Amerika Sekarang itu terbelah Dalam menghadapi Tekanan dari Virus corona ini Antara yang Pro dengan Kesehatan Dan pro dengan Bisnis Ya itu membuat Satu Perpecahan Sosial yang luar biasa Di Amerika Dan bisa Melahirkan Berbagai masalah Baru yang tidak Terperkirakan Ujungnya nanti Akan seperti apa itu Nah Ini memang berat Dihadapi oleh Cina ini Ya Karena Kalau Negara-negara besar ini Ya Bersatu Untuk melawan Cina Jelas bahwa Cina Akan Mengalami tingkat Kesulitan yang Sangat tinggi Untuk mempertahankan Diri Karena apa Karena Apa yang bisa Diandalkan oleh Cina Dukungan dari mana Kira-kira yang Bisa diandalkan oleh Cina Ya Pada awal-awal Pada awal-awal Pandemi Mungkin Cina bisa Mendapatkan Suplai dukungan Dari Rusia Tapi Rusia hari ini Adalah Korban yang Luar biasa Banyaknya Dan Bisa dipastikan Semuanya Berasal dari Cina itu Jadi Betapa Jengkelnya Saya kira Rusia itu Dan karena itu Dalam Beberapa edisi Terakhir ini Rusia Selalu Mengungkit Tentang Tudingan Tudingan Amerika Yang Mengarah Ke Cina Saya kira Adalah Suatu Entry Point Bahwa Rusia Dengan nada Yang agak Lembu Juga Sangat Menginginkan Bahwa Penyelidikan Internasional Terhadap Laboratorium Virologi Wuhan Itu Dijalankan Ya Dan Seberapa Tingkat Kesengajaan Dari Cina Itu Bisa Diukur Dengan Laporan Laporan Dan Konsistensi Yang Ada Ya Itu Bisa Dilacak Dari Sana Yang Kedua Apakah Cina Juga Bisa Mengandalkan India Tidak Juga Ya Karena Apa India Juga Beberapa Eksponen Dari Masyarakat India Termasuk Gabungan Dari Lawyernya Juga Sudah Menuntut Ke Cina Bahkan Dalam Teliunan US Dolar Ya Yang Menunjukkan Karena Memang Virus Ini Betul-betul Berasal Dari Cina Sekalipun WHO Sendiri Menyebut Ini Adalah COVID-19 Atau COVID-19 Itu Tetapi Sejarah Menyatakan Bahwa Memang Virus Ini Berasal Dari Cina Satu Dukungan Yang Bisa Diharapkan Dari Cina Adalah Kemungkinan Itu Dari Afrika Maupun Dari Indonesia Dukungan Dari Afrika Menjadi Sangat Susah Karena Juga Masa Depan Dari Proyek-proyek OBUR Yang Ada Di Afrika Itu Akan Sangat Berat Sekali Dan Karena Itu Yang Kedua Beberapa Minggu Terakhir Juga Dikatakan Bahwa Cina Ternyata Sangat Rasis Terhadap Orang-orang Kulit Hitam Afrika Yang Dianggap Sebagai Penyebar Baru Dari Virus Corona Itu Terutama Mereka Yang Masih Ada Di Wuhan Dan Itu Dikeluhkan Oleh Para Politisi Atau Pemerintah Di Berbagai Negara Afrika Di Majelis Di PBB Itu Nah Mungkin Indonesia Yang diharapkan Bisa Mendukung Cina Tapi Indonesia Saya kira Suaranya Tidak Bisa Cukup Didengar Di Internasional Artinya Indonesia Mungkin Tidak Masuk Dalam Hitungan Itu Dan Kita Tahu Bahwa Tabiat Dari Amerika Inggris Perancis Negara Negara Ini Adalah Dia Bisa Menekan Makama Internasional Itu Dan Bisa Memberikan Kliennya Itu Sama Seperti Yang Ditudingkan Oleh Amerika Terhadap Senjata Pemusnah Masal Yang Dibuat Oleh Irak Yang Ternyata Memang Tidak Terbukti Tapi Irak Dihajar Dulu Oleh Amerika Pembuktian Belakangan Kalau Cina Tidak Bisa Mendapatkan Dukungan Yang Memadai Dan Ini Adalah Situasi Yang Sangat Kritis Bagi Cina Maka Cina Akan Hancur Hancuran Sekali Lagi Kita Katakan Bahwa Jika Ada Bagian Bagian Dari Aliansi Yang Pro Cina Seperti Iran Rusia Maupun Afrika Yang Tidak Terimpas Oleh Virus Corona Ini Mungkin Cina Bisa Berharap Ke Negara Negara Tersebut Tapi Iran Sendiri Adalah Negara Dengan Korban Yang Cukup Tinggi Terhadap Virus Corona Itu Bahkan Ketika Negara Negara Lain Belum Mengalami Korban Yang Cukup Parah Seperti Iran Itu Sehingga Saya Kira Iran Juga Tidak Tidak Bisa Memberikan Dukungan Atau Pembelaan Terhadap Posisi Yang Ada Di Cina Itu Jadi Kalau Kalau Toh Misalnya Tidak Ada Serangan Militer Tetapi Ganti Rugi Saja Yang Diarapkan Dari Cina Maka Semua Semua Kantong Keuangan Cina Itu Habis Untuk Bisa Mengganti Rugi Tentang Kerugian Besar Dalam Satu Aspek Saja Ekonomi Misalnya Atau Bisnis Yang Dialami oleh Negara-negara Akibat Dari Coronavirus Virus Ini Kita Lihat Bahwa Negara Besar Seperti Amerika Sekarang Itu Luluh Lantak Oleh Virus Corona Ini Jatuhnya PHK Mencapai 30 Juta PHK Di Amerika Dalam 6 Minggu Terakhir Adalah Indikasi Bahwa Sebuah Ekonomi Negara Besar Itu Bisa Rontok Karena Serangan Virus Ini Nah Kalau Cina Terbukti Melakukan Ini Secara Sengaja Maka Memang Tuntutan Itu Tidak Bisa Diingkari Akan Dikenakan Dan Itu Adalah Hukuman Yang Cukup Mematikan Buat Cina Cina Rontok Ekonominya Itu Mungkin Bahkan Pembangunan Atau Kemajuan Ekonomi Yang Dibangun Oleh Cina Beberapa Dekade Itu Bisa Musnah Begitu Saja Kalau Dia Harus Membayar Ganti Rugi Atau Kompensasi Dari Negara Negara Yang Menuntut Ini Kita Tahu Bahwa Memang Posisi Cina Adalah Satu Negara Yang Hari Ini Memang Sangat Besar Saisenya Itu Kedua Setelah Ekonomi Kedua Setelah Amerika Jadi Cina Itu Memberikan Kontribusi Sekitar 16% Dari Ekonomi Global Dan Karena Itu Memang Cina Memiliki Banyak Proyek Di Luar Negeri Terutama Adalah Proyek Obor Yang Dianggarkan Sekitar 4 Triliun US Dolar Itu Dengan Asumsi Ketika Tidak Terjadi Perang Dagang Tidak Ada Coronavirus Maka Proyek Obor Itu Bisa Berjalan Tapi Ternyata Proyek Obor Itu Juga Adalah Jalur Dari Ideologi Hegemoni Ideologi Komunisme Dan Juga Menjadi Jalur Bagi Penyebaran Virus Corona Itu Sehingga Ini Menjadi Standing Point Dari Sejumlah Negara Itu Akan Berubah Di Dalam Menyikapi Cina Tersebut Itu Mungkin Seketus-ketus Lama Di Cina Yang Mendapatkan Proyek Dari Obor Seperti Venezuela Negara Afrika Maladewa Atau Bahkan Indonesia Sendiri Mungkin Standing Point-nya Sudah Berubah Karena Memang Proyek Obor Ini Tidak Bisa Diharapkan Lagi Terlebih Lagi Jika Situasinya Agak Tenang Kemungkinan Dikelar Mahkamah Internasional Untuk Menyelidiki Kasus Ini Cina Akan Terjepit Sendirian Tidak Mempunyai Persoalan Itu Tapi Yang Jelas Adalah Bahwa Hari Ini Tampaknya Amerika Sudah Hancur Apalagi Jika Virus Corona Ini Terus Berlanjut Pada Hari-hari Yang Akan Datang Atau Bulan-bulan Yang Akan Datang Dan Kehancuran Yang Sama Juga Akan Dialami Cina Apakah Cina Dapat Dipersalahkan Atau Tidak Ini Juga Mengalami Kontraksi Ekonomi Yang Luar Biasa Dan Kita Lihat Bahwa Memang Inilah Peringatan Virus Ini Adalah Peringatan Bahwa Memang Manusia Itu Mestinya Itu Mengikuti Petunjuk Dari Allah Itu Sendiri Ini Harus Menjadi Pelajaran Kalau Manusia Apalagi Ketika Dia Mempunyai Kekuasaan Yang Dikembangkan Adalah Egoisme Maka Yang Terjadi Adalah Bencana Yang Sangat Besar Seperti Yang Dialami Oleh Umat Manusia Hari Ini Dan Virus Ini Menjadi Pengingat Yang Sangat Keras Bahwa Rencana Atau Makar Mereka Untuk Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Itu Dihadang Oleh Virus Yang Sangat Kecil Ini Tetapi Dia Tidak Terkalahkan Semoga Allah Memberikan Perlindungan Kepada Umat Islam Bahkan Memberikan Jalan Bagi Umat Islam Untuk Memimpin Dunia Bila itu Fikwa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.